Jika mengakui dirinya amat mengenal sosok Tanri sejak muda. Menurut Jika, mantan Menteri BUMN pada era Soeharto dan BJ Habibie tersebut dikenal sebagai sosok yang baik dalam mengatur waktu, manajerial serta aktif dalam berorganisasi. Tak heran bila Tanri menjadi CEO terbaik di beberapa perusahaan multinasional serta mampu mengkoordinasikan BUMN. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bapenas, Suhar Sobodo Arfa, dirinya banyak berdiskusi dengan Tanri Abeng terkait cara melakukan konsolidasi efektif dalam penyatuan BUMN. Dia mengungkapkan kapabilitas Tanri Abeng tak diragukan lagi. Bahkan di kalangan Menteri, sosoknya memiliki julukan sebagai manajer 1 miliar rupiah. Saya kira langkah-langkah dia yang terkuji di bidang manajemen dan dikenal banyak, tidak banyak orang di Indonesia yang dikenal sebagai manajer 1 miliar. Dan pada waktu itu, karena beliau termahal, lebih banyak. Sementara itu, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Tanri Abeng sering membantu kalau dirinya masih menjadi aktivis. Almarhum dikenal sebagai tokoh yang cerdas karena kualitas akademiknya serta tidak berperilaku diskriminatif saat bergaul dengan seseorang. Bahlil menambahkan dirinya berduga atas kepergian Tanri Abeng yang wafat pada usia 83 tahun. Menurut Bahlil, Tanri merupakan salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Tanri Abeng dimakamkan di komplek Tanri Abeng University, Jalan Swadar Baraya No. 58, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan.